Intro Kelangkaan masker sejak pandemi corona di tanah air menarik sejumlah pihak untuk memproduksi masker secara mandiri. Salah satunya SMK Negeri 1 Donorojo Pacitan yang melihat peluang usaha tersebut dibalik bencana nasional yakni COVID-19. Berbekal dengan salah satu jurusan yaitu Tata Busana, SMK Negeri 1 Donorojo Pacitan juga berperan dalam memproduksi masker menyusul dengan muabahnya virus corona. Dari 10 siswa yang dijadwalkan setiap harinya, mereka mampu menghasilkan ratusan masker yang siap untuk didistribusikan. Masker yang berbahan dasar kain ini terbilang mudah dalam proses pembuatannya. Terlebih, para siswa sudah dibekali dengan pembelajaran Tata Cara Menjahit. Pertama-tama kain yang sudah disiapkan akan melewati tahap pengutongan sesuai dengan ukuran masker. Kain yang sudah siap akan dijahit dan dipasang tali, hingga disetrika untuk membentuk lipatan tengah sebelum akhirnya melalui tahap pengemasan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Donorojo Pacitan Bambang mengatakan, awal mula pembuatan masker tersebut hanya digunakan untuk kelangan sendiri. Namun dengan langkahnya masker saat ini sehingga pihak sekolah mencoba membesarkan karya para siswa dengan memberikan pasar untuk pendistribusian. Alhasil, ratusan masker telah terdistribusikan di wilayah Kabupaten Pacitan. Untuk harganya sendiri, satu biji masker mencapai Rp4.000 tergantung model dan bahan yang digunakan. Sementara kami kan ini program pembelajaran biasa di Jeng Faktori. Jadi ini adalah membuat produk seperti ini sudah satu proses pembelajaran di basis industri. Yang kedua, setelah adanya COVID-19, kami mencoba sesuai dengan yang kebutuhan masyarakat membuat masker. Awalnya kami terkendala dengan bahan. Kami mencoba karena kita tidak bisa keluar dari Kabupaten Pacitan ini, maka kita lakukan dengan pesan lewat online. Akhirnya kemarin, Alhamdulillah, bahan bisa terpenuhi sehingga proses pembuatan masker ini bisa lebih lancar. Jadi kami menggunakan anak-anak dengan bergantian, setiap hari berganti untuk pembelajaran masker ini. Dengan produksi masker di tengah kelangkaannya, anjibat dampak wabah penyebaran virus corona ini, tentu pemerintah daerah Kabupaten Pacitan mengapresiasi atas ide cemerlang yang dimiliki oleh SMKN 1 Donorojo Pacitan. Ini merupakan suatu bentuk kreativitas dalam memotong mata rantai penularan virus corona. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Pacitan sangat bangga dan terima kasih pada SMK 1 Donorojo ini yang telah berbuat kebaikan untuk keselamatan khususnya rakyat di Kabupaten Pacitan. Karena itulah, Bapak Muskidah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengajak saya untuk melihat ke sini, melihat bagaimana praktek anak-anak dalam rangka membuat masker ini. Yang sekaligus kami ucapkan terima kasih Pak Bambang dan seluruh bekerjarnya yang telah berbuat untuk kebaikan demi kesehatan masker-masker. Perlu diketahui, masker yang terbuat dari kain ini terbilang cukup efektif digunakan oleh masyarakat. Selain dapat dicuci dan digunakan berkali-kali, sejumlah peneliti mengatakan dengan masker kain akan mengurangi risiko penularan virus corona hingga 90 persen. Bayu Aji, JTV Pacitan Bayu Aji, JTV Pacitan